Kata mama aku, baik itu papa kandung aku, yang aku tahu papa itu papa aku. Like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI OK. Udah keanget, Rena udah sembuh. Sudah, Om Baik. Aku udah sehat. Aku juga udah gede. Udah, udah gede. Maksudnya gede. Biar aku bisa tahu apa artinya papa kandung dan papa Al. Karena aku gak tahu maksudnya. Itu Juana, temanku. Bagi sama papanya sama mamanya. Dia bilang dari kecil dia sama mamanya. Makanya aku mau tanya dia. Itu papa kandungnya atau bukan? Bapak kandung. Maaf, Pak Nino. Maaf, Pak Nino ya. Maaf. Bukan maksudnya saya mau lancang. Tapi maksudnya biar Rena nanti dijelaskan oleh Andin. Takutnya nanti kalau Pak Nino ikut menjelaskan nanti Renanya makin bingung. Maaf ya, Pak. Eh, Rena. Sini. Ya, Juana. Tunggu aku. Baik. Aku masuk kelas dulu ya. Aku udah ditungguin Juana. Lajar yang lancangnya. Siap, dadah. Dadah. Percaya sama Papa, ya Saak. Kalau kamu minta maaf sama Andin dengan tulus. Itu akan mempengaruhi hubungan kamu dengan Nino ya. Mungkin tidak secara langsung. Tapi Nino mungkin akan mempertimbangkan sikap kamu ini. Iya. Yang Papa bilang benar, Saak. Kenapa kamu gak mau coba dulu? Kau masih mau sama Nino kan? Gak ada salahnya dicoba, sayang. Papa dan Mama akan selalu membantu kalian. Anak-anak Papa dan Mama, ya. Ingat kamu gak sendirian, Saak. Ada kami. Tapi apa aku bisa bahagia juga kayak Mbak Andin? Itu balik lagi ke orang yang masing-masing, Saak. Orang itu mau bahagia dengan cara yang baik atau cara yang buruk. Saak. Kalau kita melihat orang lain lebih bahagia dibanding kita. Kadang-kadang kita lupa. Cobaan apa yang dialami orang itu. Kita cuma melihat orang itu bahagia aja. Kita gak pernah tahu loh. Cobaannya seberat apa. Itu Papa Mama kamu dari kecil. Yalah, Rina. Terus kamu panggil Papa kamu. Oh, enggak. Enggak lah, Rina. Papa aku ya aku panggil Papa. Om aku ya aku panggil Om. Oh, jadi itu Papa kandung kamu. Papa kandung itu apa ya? Kamu ditanya malah balik tanya. Iya, soalnya aku gak tahu Papa kandung itu apa. Emang kenapa sih kamu nanya kayak gitu? Kata Mama aku, Om baik itu Papa kandung aku. Yang aku tahu Papa itu Papa aku. Aku bingung, Rai. Aku juga bingung. Yaudah kita ke kelas aja yuk. 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 Masa sih gue harus minta maaf sama Mbak Andin. Papa juga desek gue lagi buat minta maaf. Biar semuanya selesai. Iya, kalau selesai. Coba kalau enggak. Kalau Mbak Andin tiba-tiba gak nerima maaf gue, gimana? Ya, mungkin menurut Mbak Andin yang gue lakuin itu udah keterlaluan. Tapi kan gue cuma pengen jujur. Biar Rena tahu kalau Papa Al itu udah meninggal. Dan Rena masih punya Papa kandungnya, Nino. Tapi kenapa sih gue masih disudutin terus? Kenapa gue masih disalah-salahin terus? Ini kan bikin Nino makin sebel sama gue. Kenapa sih semua yang gue lakuin itu selalu salah? Harusnya Nino itu berterima kasih sama gue. Karena Rena akhirnya tahu siapa Papa kandungnya. Ini kenapa malah marahin gue sih? Gue disekap sama Riki aja, dibilang gue kerja sama-sama Riki. Sebentar, Noh. Noh, aku ngelakuin ini semua demi kamu, Noh. Demi Rena. Rena itu dari daging kamu. Dan Rena harus tahu. Bisa gak sih? Kalau kamu ngomong, mikir dulu. Dengan kamu ngomong seperti itu. Kamu senang gak? Rena akan nanya. Kenapa dia ada di Pantai Aswan? Apa jangan-jangan kamu mikir? Kamu ingin Andin ngomong ke Rena? Kalau kamu ingin menaruh Rena ke Pantai Aswan? Atau justru kamu ingin bilang? Andin ngomong ke Rena? Kalau kamu bilang Rena udah meninggal. Apa yang kamu lakuin? Itu selalu aja bikin masalah. Sekali-sekali mikir. Aku rasa kamu... Entah kamu tahu atau kamu sengaja gak tahu. Semua ini ada rentetannya. Efeknya itu kerenah juga. Aku minta maaf, Yenway. Aku minta maaf. Udah lah, Sa. Dari awal sampai hari ini, terlalu banyak maaf diantara kita. Aku udah capek. Dan semua orang... itu punya batas kesabaran, Yel, Sa. Dan batas kesabaran aku. Habis! Nina! Salah lagi gue. Nino kok mikirnya jauh banget ya? Masa sih Rena bakal nanyis sejauh itu? Atau gitu kan gue langsung aja bilang ke Rena. Kalau Mbak Andin itu mama kandungnya Rena. Nah. Kayak gue harus durutin permintaan sama Papa. Untuk minta maaf sama Mbak Andin. Sekarang siapa yang mau sebutkan nama Mama dan Papanya? Dan siapa aja yang ada di pohon keluarga? Aku, Miss. Nama Papa aku Alexander. Nama Mama aku Santi. Om aku, Om Rama. Terus kakek aku... Namanya siapa ya? Oh iya. Namanya Himawan. Kita panggilnya Akimawan. Wah. Johana hebat ya hafal semuanya. Tepuk tangan buat Johana. Nah sekarang siapa lagi yang mau sebutin nama Mama dan Papanya? Omnya? Tantenya? Kakenya? Atau neneknya juga boleh? Oh, Reina. Coba sebutkan nama Mama dan Papak kamu, nak. Nama Mama aku Mama Andin. Nama Papa aku Papa Aldebaran. Tapi... Oke. Kamu punya Tante dan Om sayang? Dan memang bener, nak. Lombak memang Papa akan melihari, nak. Tapi kan yang aku tahu. Papa itu Papa aku. Loh, Reina. Sayang, Reina. Suh! Reina. Suh! Mana? Eh sayang, kenapa nak? Kenapa kau nangis? Reina kenapa? Miss? Reina kenapa Miss? Saya kurang paham, mbak. Biasanya Reina itu anak pintar dan pemberani. Tapi pas tadi kita belajar pohon keluarga, saya minta Reina menyebutkan nama-nama keluarganya. Dan Reina baru menyebutkan nama Mama dan Papanya. Lalu saya minta Reina menyebutkan nama Om dan Tantenya. Tapi Reina malah keluar dan nangis, mbak. Oh iya, iya, iya. Gak boleh nangis, nak. Reina kenapa anak pintar, gak boleh nangis. Oh, udah besar. Ya, ya. Gak boleh nangis ya, nak ya. Mantunya juga sedih. Sayang, sayang. Sayang, sayang. Uuuuuh. Pulang. Iya, iya, iya. Kita pulang ya. Minta izin bersama Miss Ayu ya. Miss, mohon maaf, kayaknya Reina gak bisa melanjutkan kelasnya. Boleh saya izin Reina bawa pulang? Boleh, mbak. Gak apa-apa. Besok kalau misalkan udah baikan, bisa masuk sekolah lagi ya. Iya, maaf ya. Kita pulang ya, nak ya. Yaudah, kalau gitu saya permisi ke kelas lagi ya, mbak. Iya, iya, iya. Nah, Pak Riza, tolong ambulitasnya, ternyata, pak. Iya, kita pulang ya, nak ya. Iya, 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 sayang. Reina. Reina mau membaikkan dari pulang? Boleh, aku mau pulang. Ya, kami pulang lagi sama Pak Riza, ya. Maaf, maaf lagi, Pak Rina, ya. Ya, saya permisi bawa Reina pulang dulu ya, Pak. Eh, Pak Riza, ayo, nak. Tegap ya. Ya, ayo, nak. Udah, gak boleh nangis. Wah, anak pinter, gak boleh nangis, sayang. Nah, ini yang bakalan nanti jadi kamar Naila, kalau Naila udah ada pesaran dikit. Naila seneng gak? Enak. Jadi bumi sama panggat tuh sengaja isi banyak boneka, banyak mainan di kamar Naila, supaya Naila tuh betah nantinya. Tuh, lihat Naila banyak sekali mainannya. Banyak, ya. Ini apa ini? Itu kucing. Kenapa? Naila suka? Suka ya? Ya, kan Naila nanti kan udah mulai agak besaran, jadi Naila harus tidur sendiri. Gak boleh tidur sama bumi lagi, sama panggat lagi. Nanti kasurnya gak muat kalau tidur bertiga. Berani gak? Berani gak? Berani dong. Eh, bumi-bumi aja, Pak. Tuh, bumi nanya. Bumangnya ke bumi. Berani. Berani. Eh, binten. Nah, Naila tuh babanya sama mama di sini. Enggak dong, nanti Naila bakalan bobo sendiri di sini. Kan tadi bumi udah bilang, kalau misalkan Naila tidurnya sama bumi, sama panggat bertiga, kasurnya kan gak muat. Naila kan nantikan semakin besar. Kok kepalaku sakit banget ya? Produk kita ini memang harus ada perubahan. Karena, ya, ibu mungkin tau sendiri. Bu, Naila? Bu, ibu kenapa bu? Bu, ibu. Coba sebentar. Apa? Bu, ibu. Ki, bu Andin. Kenapa? Bu Andin bingsan. Astagfirullahaladzik. Mas, bati bingsan. Ibu. Andin. Andin. Mas. Tolong, tolong buatin airnya hangat ya. Dan, tolong bawain minyak angin. Itu bu Andin ya. Iya, 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 iya. Mas, bentar ya, mas, iya. Andin. Nat. Siang. Adin. Ya Allah. Ki! Ren, ren. Udah, udah minta itu? Iya, iya, iya. Saya udah minta bu. Sayang. Sayang. Kenapa? Kenapa tiba-tiba Andin bingsan begini? Saya gak tau. Tadi pas saya ketika jelasin soal kerjaan, tiba-tiba bu Andin bingsan. Masa, ya Allah. Ya Allah. Kiki, Kiki mana sih ini, Kiki? Andin. Kiki! Mana minyak anginnya? Minyak anginnya. Ini, ini. Mana sih bu ini minyak angin bu? Ya Allah. Andin. Nah, sayang. Andin. Mbak Andin. Sayang. Ini mama saya. Aduh. Ya Allah. Udah minum dulu, minum dulu. Coba. Andin. Coba ya. Ini minum dulu, sayang. Pelan-pelan. Ini anget ya, Kiki ya. Iya, bu. Mana jangka minum? Pelan-pelan, sayang. Kamu udah bilang kamu jangan terlalu. Push yourself to heart. Aduh. Kamu jadi bingsan dulu. Udah kamu relax dulu, pelan-pelan. Iya, Renia. Saya minta jangan ya. Blot up something yang berat-berat dulu. Misalnya kantor. Saya tahu kantor lagi berusaha ini berat. Tapi... Iya. Baik, bro. Aku merasa baik-baik aja. Cuma memang gak bisa dipungkiri kalau soalnya Rena cukup mengurus tenagaku. Bukan karena aku gak bisa sampaikan ke Rena. Tapi juga karena Rena belum memahami situasi ini. Bum! Terima kasih.